Yo Mina, hingga saat ini kita masih belum diperlihatkan seperti apa sebenarnya sosok Kijin sang pembunuh terkuat dari klan Yami di Hinokuni. Kali ini saya akan coba membahas sosok Kijin ini yang kemungkinan besar sudah dipengaruhi kekuatan iblis. Dan ada kemungkinan juga, Kijin ini adalah manusia yang berubah menjadi iblis. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Untuk menggali tentang Kijin dan kaitannya dengan iblis, kita harus membahas klan Yami terlebih dahulu, karena klan Yami menjadi latar belakang dari Kijin itu sendiri. Klan Yami adalah klan dari Kapten Black Bull, yaitu Yami Sukehiro. Klan Yami kini bertugas sebagai pelindung Goshu, salah satu pulau utama di Hinokuni yang dipimpin oleh klan Ryudo. Klan Yami terkenal karena ilmu berpedang, sihir kegelapan, dan keahlian mereka dalam membunuh. Ya, saking ahlinya dalam membunuh, mereka dikenal sebagai klan pembunuh. Tapi hal itu berlaku di masa lalu ketika perang terjadi di mana-mana. Mereka bertarung di setiap medan pertempuran selama peperangan, hingga akhirnya mendapatkan gelar Kijin atau jika kita terjemahkan menjadi manusia iblis. Hanya saja kita tidak tahu makna sebenarnya dari klan Kijin atau manusia iblis yang klan Yami dapatkan di masa lalu itu. Tapi ada dua kemungkinan di sini. Pertama, gelar itu mereka dapatkan karena mereka bertindak sangat kejam, dengan selalu membantai musuh-musuh yang ada di hadapan mereka selama peperangan, bagaikan seorang iblis yang sedang mengamuk. Jadi dalam kemungkinan pertama ini, Kijin atau manusia iblis itu mencerminkan mereka yang memiliki sifat atau perilaku seperti iblis. Di mana kita tahu iblis memiliki sifat yang sangat kejam yang sukanya membunuh manusia. Dan itu cukup wajar diberikan kepada klan Yami di masa lalu. Karena dengan mereka yang selalu bertarung dalam setiap medan pertempuran yang ada, menandakan mereka selalu lolos dari kematian. Yang artinya musuh-musuh mereka lah yang justru selalu kalah dan mati saat berhadapan dengan mereka. Nah, ini sudah menandakan mereka sangat kuat dan kejam. Tapi menurut saya, tidak hanya karena sebatas memiliki sifat kejam yang menyerupai iblis saja. Alasan mereka mendapatkan gelar Kijin. Sepertinya karena mereka benar-benar menjadi iblis, atau setidaknya menggunakan kekuatan iblis. Banyak faktor yang membuat mereka bisa menjadi seperti itu. Terutama adanya fakta bahwa setiap ras memang memiliki potensi untuk bisa menjadi iblis, tidak terkecuali ras manusia. Contoh nyatanya, Darkrai dari kerajaan Spade. Terutama Zenon yang menjalin kontrak dan melakukan pertukaran dengan iblis untuk berubah menjadi iblis. Lalu sang pemimpin ras elf, yaitu Lyk, yang bahkan bisa berubah menjadi iblis kuno. Lalu ada Patri yang hampir berubah menjadi iblis setelah menjadi Dark Elf. Loropecika pun pernah berubah menjadi iblis setelah dikutuk Megikula, dan lain sebagainya. Ada juga faktor lainnya dari sihir kegelapan yang para Kijin itu miliki. Yang kini sudah terungkap, ternyata di dalam sihir kegelapan itu mengandung kekuatan dari dunia bawah. Hal ini sangat menarik, karena jika ditelusuri ada kaitannya dengan naga berkepala lima yang dulu muncul dan mengamuk di Hinokuni, tepatnya di Goshu. Naga berkepala lima ini bisa dikatakan merupakan monster iblis. Dia memang berhasil dikalahkan, tapi saat itu sihirnya membanjiri wilayah pantai di Goshu, tepatnya di sekitar pemukiman Klenyami. Karena bocornya sihir dari naga berkepala lima itu, air laut di pantai itu hingga saat ini berubah menjadi hitam. Dan karena warnanya hitam pekat, maka sangat mungkin sihir dari naga berkepala lima yang mencemari pantai itu adalah sihir kegelapan. Dan sihir kegelapan Klenyami berasal dari sana. Kita tahu, mereka hidup di pesisir pantai. Mereka menggantungkan hidup mereka di sekitar pantai itu. Mereka hidup sebagai nelayan. Mereka memancing dan menangkap ikan di sekitar pantai itu. Bahkan kita pun pernah ditunjukkan Yami kecil memancing di sekitar pantai itu. Dan mendapatkan seekor ikan buntal yang aneh. Dengan dua tanduk seperti iblis. Ikan buntal itu hidup di pantai yang sudah terkontaminasi sihir dari naga berkepala lima. Sehingga mengalami evolusi. Begitupun dengan Klenyami yang hidup di sekitar pantai itu. Dan mengkonsumsi hewan dari pantai itu. Mereka akan ikut terkontaminasi sihir dari naga berkepala lima itu selama beberapa keturunan. Hingga akhirnya mereka mendapatkan sihir kegelapan itu. Dan saat ini sihir itu menjadi sihir khas dari Klenyami. Jadi dengan Klenyami yang memiliki sihir kegelapan yang mengandung kekuatan dari dunia bawah. Maka mereka seharusnya lebih berpotensi untuk berubah menjadi iblis. Atau setidaknya menyerupai iblis. Yang kelak disebut Kijin. Kita pernah ditunjukkan seperti apa kekuatan dari Kijin itu sendiri. Yaitu dari sosok Ichika. Saat masih kecil Ichika sama sekali belum bisa menguasai sihir kegelapan. Tapi dia diberi obat pemicu oleh ayahnya. Sehingga potensi sihir kegelapan miliknya terbuka dan dia lepas kendali. Dia membantai seluruh Klennya sendirian termasuk membunuh ayahnya sendiri. Dari sana kita bisa membayangkan betapa dasyatnya kekuatan dari seorang Kijin. Apalagi mereka yang membangkitkan potensi kekuatannya di saat usia matang atau sudah dewasa. Pasti kekuatannya jauh lebih dasyat dari yang dikeluarkan Ichika. Dan mereka kemungkinan besar bisa mengontrolnya. Tapi karena peperangan tidak ada lagi, para anggota Klen Yami ini tidak memiliki wadah untuk mengasah dan menguji kemampuannya. Sehingga seiring berjalannya waktu, mereka kesulitan membangkitkan kekuatan penuh dari sihir kegelapan. Tapi kita tahu saat ini ada satu orang dari Klen Yami yang selalu bertarung dari kecil hingga dewasa. Dia mengalami beberapa pertarungan sulit yang bahkan mengancam nyawanya sendiri. Ya, dia adalah Kapten Black Bull, yaitu Yami Sukehiro. Saat ini Yami memiliki potensi untuk menjadi Kijin, dibandingkan anggota Klen lainnya yang tersisa yaitu Ichika. Walaupun memang Ichika sangat kuat, tapi selama ini Hinokuni tidak mengalami krisis atau ancaman yang berbahaya. Satu-satunya ancaman yang paling berbahaya adalah invasi Paladin Sister Lily. Sehingga kekuatan Ichika tidak terasa sama sekali. Dia tidak sering berada dalam kondisi kritis yang mengancam nyawanya. Sedangkan Yami sudah beberapa kali terancam nyawanya, terutama saat dia dijadikan tumbal untuk menjalankan ritual pohon klipot. Bahkan saat itu kita sudah ditunjukkan potensi Yami yang kelak bisa saja berubah menjadi seorang Kijin. Jika kalian ingat, sesaat setelah dia diselamatkan Black Bull, dia berada dalam kondisi kritis. Hingga akhirnya diselamatkan oleh sihir transmutasi milik Grey. Tapi sebelum diselamatkan, Grey melihat sesuatu yang aneh dari tubuh Yami. Dimana dia melihat tubuh Yami mirip seperti iblis milik Asta atau Liebel. Karena saat itu Grey melihat jantung yang sangat hitam muncul di dada Yami. Dan itu bukan jantung seorang manusia. Sehingga dari fakta itu saja, bisa membuktikan bahwa memang benar seorang Kijin tidak hanya memiliki sifat atau perilaku seperti iblis. Tapi fisik dan kekuatannya pun menjadi seperti iblis. Atau bahkan dia akan menjadi iblis seutuhnya. Dan menariknya, saat ini Yami yang sedang melawan Paladin Morgan, sudah berada dalam kondisi kritis lagi dan lagi. Tentunya Tabata tidak secara kebetulan menempatkan Yami dalam situasi kritis. Kita tahu Yami bisa dikatakan sebagai kapten terkuat di antara para kapten lainnya. Tapi Yami selalu ditempatkan dalam kondisi kritis berkali-kali. Dan dia pun selalu lolos dari kematian berkali-kali. Alasan kenapa hal itu sering terjadi. Karena kondisi kritis menjadi salah satu pemicu bagi klan Yami. Untuk membuka potensi maksimal sihir kegelapan miliknya. Lalu berubah menjadi Kijin. Itu artinya Tabata sudah mempersiapkan Yami untuk menjadi Kijin sejak dulu. Dan saat ini dalam pertarungan R kerajaan, kemungkinan Yami untuk berubah menjadi Kijin sangat besar. Karena selain dia sedang berada di dalam kondisi kritis. Dia pun akan kembali bertemu Ichika sang adik setelah sekian lama. Dia pun sedang berhadapan dengan Paladin Morgan, sahabat lamanya yang sudah mati. Dan bos besar yang sedang mereka hadapi sekarang adalah mentornya sejak dia tiba di kerajaan Clover. Tentunya hal itu akan menjadi sangat emosional bagi Yami. Dan kita tahu, emosi menjadi salah satu pemicu bagi seseorang untuk membangkitkan potensi kekuatannya. Kita tunggu saja pembuktiannya. Akankah Yami benar-benar membangkitkan potensi sihir kegelapannya, lalu berubah menjadi Kijin? Dan jika terbukti, kita akan tahu seperti apa sosok Kijin yang sebenarnya. Tapi bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan teori liar kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Blacklover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!